Shalom bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih berjumpa kembali dengan saya pendetaris Lubis Kali ini kita akan membahas ceramanya Ustadz Yaya Waloni Tapi sebelum kita membahas video ini jangan lupa ya Subscribe, like, and share Dan tombol lonceng dipencet supaya notifikasinya muncul di hp saudara Atau terupdate di hp saudara Atau muncul di hp saudara Setiap kali saya buat video-video baru Dan buat komentar yang baik, yang benar Karena negara kita negara hukum, kita kan berhadapan dengan hukum Bukan berhadapan dengan saya Bukan Kalimantan yang kaya, bukan Sumatera, bukan Aceh Jangan salah bapak ibu, yang kaya itu adalah umat Islam Pendapatan negara 200 bahkan 200 miliar per tahun Dari hasil umroh Terus Uang haji mau dipinjam Jokowi Hah? Uang haji mau dipinjam Jokowi Eh, buat apa tuh? Pak Ustadz Masa sih Pak Jokowi mau pinjam uang haji? Apa bener nih Pak Jokowi nih? Kalau bener, ya katakan bener Pak Jokowi Ya kalau enggak, ya buat dong Apa, telkompens Klarifikasi supaya rakyat ini jangan Dibohongi terus oleh si Sewoloni nih Kalau memang bener Itu mau bapak pinjam uang haji itu Jadi, kami rakyat kan ingin tahu benar atau tidak Apa, Pak Eowol ini? Adakah uang gereja dipinjam? Tidak ada uang di gereja itu Uangnya Derma-derma di gereja itu Dikirim ke PGI Di store ke sana Kirim ke Dewan Gereja Dunia Dewan Gereja Dunia American Israel Public Affairs Committee Baru dibeli senjata Untuk hantam orang is APEC American Israel Public Affairs Committee Badan yang menangani tentang dana-dana gereja Persepuluhan Om Jadi semuanya dikelola oleh gembala Memang kita punya sinode Kita memberikan kepada sinode Sinode itu bukan PGI PGI itu di pemerintahan Sinode itu Itu langsung berurusan dengan gereja Jadi enggak ada kaitannya PGI dengan sinode Itu hanya kaitannya secara Struktural pemerintahan aja Tapi secara administrasi gereja Enggak ada PGI enggak punya hak apa-apa Atas gereja Mereka hanya Perwakilan Gereja-gereja yang ada di pemerintah Tapi untuk mengelola keuangan Dan mengelola pelayanan Semuanya itu diserahkan kepada gembala Kalau di gereja kita Dan di gereja-gereja karismatik yang lainnya Tapi kalau di gereja HKBP dan gereja GKI Saya tidak perlu campuri Yang saya mau banta adalah Kata Pak Yayawaloni tadi Bahwa uang gereja itu dikirim ke PGI PGI mengirim ke Dewan Gereja Yang ada di Amerika yang Bapak bilang itu I-Fact itu Itu keliru Pak Ya Itu Bapak salah Berarti ini membuktikan Bapak ini Tidak pernah Menjadi gembala sidang Mungkin pun Ngaku-ngaku pendeta Karena Pendeta Belum tentu gembala sidang Gembala sidang sudah pasti pendeta Tapi Bisa saja Bapak Tidak gembala sidang Dan juga tidak pernah jadi pendeta Bapak aja ngaku-ngaku Yayawaloni Karena sudah banyak Orang Papua Khususnya Papua Barat Yang mengkanter itu semua Bahwa Semua ucapan Yayawaloni Kebanyakan bohong Ya Jadi Itu tidak benar Yang Yayawaloni katakan Hah Jadi uang itu Dikirim Ke Dewan Gereja Untuk Beli senjata Untuk apa senjata itu Hah Untuk Perangnya orang Islam Hancurkan orang Islam Wah Keliru Bapak Sangat Sangat Keliru Sangat Salah Ajaran Yesus itu Kasih Bukan Menghancurkan Dan Manalah mungkin Di gereja Ada persimpanan Senjata Kalau memang Yang Bapak katakan Itu benar Coba Buktikan Laporkan Ke polisi Supaya polisi Memberikan Apa namanya Penyidikan dulu Apa penyelidikan ya Nah Supaya Nanti Mereka Bisa Mendapatkan Mendapatkan Itu senjata Senjata Itu yang ada Di Dewan Dewan Gereja Itu Yang di Gereja Gereja Ya Pak Yaya Waloni Ini jangan Ngomong Asal ngomong Ngomong itu Bukan buang Angin Ngomong itu Harus bermakna Ada artinya Ada Faktanya Ada buktinya Jadi Bapak cari dulu Bukti Ya Kalau sekarang Belum ada bukti Coba cari Nopun baru Nanti Jangan Asal ngomong Asbun Asal bunyi Kenapa Saya ngomong Begini Saya Mau Memberikan Klarifikasi Edukasi Kepada semua Masyarakat Indonesia Bukan hanya Orang Kristen Saja Karena Rekan-rekan Saya Sudara saya Yang muslim Yang islam Nanti bisa Saja Mereka Juga Percaya Dengan Ya Waloni Katakan Ini Sehingga Mereka Juga Nanti Berpikir Seperti Yang Ya Waloni Katakan Sehingga Mereka Berusaha Juga Untuk Mempersiapkan Senjata Di mesjid Mereka Entah Itu Senjata Pedang Entah Itu Senjata Apapun Itu Senjata Api Ya Nanti Nanti Mereka Mereka Bisa Juga Berjaga Jaga Ketakutan Padahal Yang Yayawalon Dikatakan Ini Semua Bohong Gak Ada Itu Uang Itu Dikirim Ke PGI Kedewan Gereja Terus Itu Beli Senjata Untuk Menghancurkan Islam Itu Bohong Gak Ada Itu Hah Jadi Itu Nanti Semua Ke IFAC Amerika Israel Public EF Sair Community Begitu Wah Jadi Itu Yang Badan Yang Menangani Tentang Dana-dana Gereja Ya Disini Dikatakan Amerika Israel IFAC Amerika Israel Public Public Evirus Community Gak Ada Ini Pak Yaya Waloni Ini Gak Ada Apalagi Disini Bapak Kaitkan Dengan Israel Ya Bapak Sudah Pernah Israel Belum Saya Ke Israel Dan Coba Cari Tahu Ternyata Di Israel Itu Lebih Banyak Islam Daripada Kristen Dan Orang Yahudi Itu Lebih Tidak Suka Ngelihat Kristen Dibandingkan Islam Jadi Islam Yang Di Israel Ya Yang Masuk Wilayah Israel Mereka Sudah Jadi Warga Negara Israel Itu Pun Gak Cocok Dengan Islam Yang Ada Di Palestina Kurang Ada Kecocokan Karena Masalah Palestina Israel Itu Bukan Masalah Agama Itu Adalah Masalah Politik Masalah Merebutkan Wilayah Jadi Kalau Dia Islam Sudah Warga Negara Israel Dia Vela Israel Begitu Kalau Yang Palestina Ya Palestina Jadi Tidak ada Kaitannya Ke Agama Tidak ada Saya Sudah Tanyakan Itu Langsung Kesana Saya Nanyakan Nanyakan Pak Yawaloni Mungkin Belum Pernah Kesana Tapi Ngomong Kayak Buang Angin Aja Jangan Ngomong Itu Bukan Kayak Buang Angin Ngomong Itu Bermakna Berarti Ada Fakta Ada Bukti Ya Jadi Israel Itu Tidak Ada Kaitan Ke Gereja Mereka Itu Justru Lebih Condong Dekat Ke Islam Daripada Ke Kristen Gitu Secara Konsep Ketuhanan Pun Tapi Tentang Palestina Ini Bukan Masalah Agama Yang Saya Katakan Ini Kalau Israel Itu Ada Di Israel Itu Warga Negara Israel Yang Islam Dia Lebih Cocok Dengan Itu Daripada Dengan Kristen Jadi Bapak Jangan Keliru Bapak Yawal Jangan Salah Ya Makanya Ada Masjid Di Sana Kan Masjid Al-Aqsa Itu Kan Iya Jadi Pak Yawal Ini Salah Besar Keliru Kalau Mengatakan Demikian Saya Mau Menanggapi Yang Berikutnya Kenapa Pak Yawal Ini Mengatakan Seperti Ini Pertama Dia Ini Tidak Banyak Paham Al-Quran Dan Hadis Tidak Seperti Ustaz Ustaz Lain Seperti Ustaz Somad Dan Ustaz Ustaz Yang Lain Sehingga Dia Harus Mencari Bahan-Bahan Yang Bisa Membuat Dia Ngetrend Popularitas Tentunya Yang Menganggar-nganggarkan Dia dulu Kafir Dia dulu Kristen Pendeta Supaya Naik Ratingnya Banyak Orang Yang ngefans Dengan Dia Tetapi Sebenarnya Itu Semuanya Trik Saya Orang Medan Ya Blokir Saya Buka Saya Minggu Depan Akan Ke Wilayah Sumatera Utara Naik Mobil Karena Saya Sering Dengar Bapak Cerama Di Wilayah Sana Kalau Kita Bisa Kontek-kontekan Bapak Di Teping Tinggi Kita Ketemu Di Teping Tinggi Kalau Bisa Kontek-kontekan Bapak Di Medan Kita Ketemu Di Medan Tadi Rantuk Penapat Tadi Si Gambal Tadi Pekan Baru Tadi Mana pun Ya Buka Blokir Saya Handphone Saya Biar kita Ketemu Kita Masukkan Apa Sosmed Ya nanti Saya kan Bawa tim itu Yang Kameramen Biar kita Di sana Berdialog Dengan Baik Jadi Bapak Ini Ngada Ngada Nah Ini Asumsi Saya Dia Hotbar Seperti ini Hanya untuk Biar Ngetrend Terkenal Yang Kedua Dia Hotbar Seperti Ini Ada Unsur Unsur Seperti Mau Mengadu Domba Antar Umat Beragama Ya Itu Kenapa Ya kan Tadi Gereja itu Uangnya Dibelikan Senjata Itu kan Namanya Mengadu Domba Berarti Nanti Pihak Islam Juga Berjaga Karena Di gereja Itu Ada Senjata Kan Begitu Yang Ketiga Saya Berasumsi Kenapa Bapak Cerama Seperti Ini Ya Karena Di salah Satu Cerama Bapak Bapak Katakan Bapak Baru Sembuh Dari Gila Ya Kalau Bisa Nanti Tolong Ditayangkan Dia Bilang Baru Sembuh Dari Gila Jadi Mungkin Karena Baru Sembuh Dari Gila Itu Ya Ada Yang Belum Beres Gitu Jadi Tidak Totalitas Dia Beres Semua Jaringan Otaknya Urat Urat Sarapnya Jadi Ngomongnya Ngelantur Ngawur Jadi Saya Mau Katakan Kepada Yaya Waloni Anda Ini Berdusta Dan Berbohong Tidak Ada Uang Gereja Di Setor Ke PGI PGI Setor Ke IVEC Atau Dewan Gereja Yang Di Amerika Sana Yang Bersatu Dengan Israel Mana Ada Israel Punya Dewan Gereja Ini kan Dengar Keliru Dengar Udah Lah Pak Yawaloni Jangan Ngomong Ngaco Lagi Udah Berubahlah Cerama Dengan Baik Saja Kalau Tidak Punya Bahan Tidak Udah Diam Aja Di rumah Makan Singkong Daripada Bapak Ngomong Ngomong Tapi Semuanya Itu Ngawur Saudara Bapak Ibu Sekalian Jangan Anda Salah Paham Kenapa Saya Harus Klarifikasi Karena Saya Juga Masih Punya Banyak Saudara Yang Islam Kami 50% Udah Ikut Yesus 50% Masih Islam Jadi Dan Saya Punya Teman Teman Islam Banyak Supaya Mereka Itu Jangan Salah Paham Dengan Cerama Ini Gitu Loh Kalau Saya Hanya Ngomong Kepada Mereka Langsung Mereka Belum Tentu Yakin Tapi Kalau Saya Berani Ngomong Di Sosmed Sosial Media Atau Media Sosial Ini Mereka Oh Berarti Benar Yang Resul Lili Sekatakan Berarti Waloni Ini Yang Ngarang Ngarang Gitu Oke Ya Pak Ya Waloni Ya Perubah Ya Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dikasih Isus Dan Yang Jangan Sampai Disini Saja Tonton Terus Kami Ini Ada Membangun Rumah Misi Di Kalimantan Barat Dan Empat Hari Yang Lalu Sudah Mulai Tertutup Semuanya Sudah Mulai Disemen Tadi Saya Dapat Video Call Sudah Mulai Disemen Kira Kira Beberapa Hari Kedepan Kami Akan Ngecek Lagi Kesana Dan Puji Tuhan Kita Sudah Pernah Buat Ibadah Sekali Di Depan Rumah Misi Warga Sana Yang Kita Layani Ya Lihat Yang Mau Sumbang Silahkan Tuhan Yesus Kita Akan Melihat Pembangunan Rumah Misi Sudah Sampai Disana Sebentar Tadi Kita Layanan Dulu Ini Kita Mau Salam Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasih Dan Yang Saya Berjumpa Kembali Dengan Saya Saudara Saudara Kita Sekarang Ada Di Kalbar Ya Kita Dapat Berkat Rumah Jadi Kita Persembahkan Ini Untuk Rumah Misi Dimana Orang Orang Yang Memang Membutuhkan Bimbingan Yang Membutuhkan Kita Bersihin Semua Ini Maksudnya Sampai Kesana Sampai Kesana Kita Uruk Semua Ini Kita Tambah Bangunan Sampai Kesana Karena Itu Saudara Bapak Ibu Sekalian Karena Itu Bapak Ibu Saudara Sekalian Siapapun Anda Yang Memang Punya Hati Misi Yang Mau Dukung Pelayanan Ini Anda Bisa Mendukung Pelayanan Ini Di Nomor Rekening Yang Tertera Ya Yang Tertera Di Layar Ini Dan Juga Di Diskribusi Ada Semua Saudara Mungkin Anda Berfikir Wah Itu Kan Tugas Orang Orang Kaya Yang Harus Memberkati Itu Orang Orang Yang Punya Pabrik Orang Yang Yang Perusahaan Manager Manajer Saudara Keliru Keliru Saudara Jadi Tidak Ada Di Antara Kita Yang Dianggap Yesus Itu Miskin Karena Waktu Seorang Jada Memberikan Dua Peser Uang Yesus Bilang Dia Yang Memberi Terbanyak Apakah Yang Lain Tidak Ada Memberi Yang Berapa Dirang Tentunya Ada Kenapa Dia Yang Terbanyak Karena Itu Uang Hanya Segitu Dan Dia Berikan Semuanya Itu Itu Mata Uang Terkecil Kalau Di Indonesia Mungkin Uang Ribuan Lah Jadi Bayangkan Saudara Kalau Anda Ada Yang Punya Kerinduan Untuk Injil Kerajaan Al Diberitakan Keseluruh Bangsa Dan Mereka Bisa Dibawa Kemari Untuk Dibina Saudara Bisa Ke Nomor Rekening Ini Kita Berpikir Sederhana Kalau Kita Mau Bekerja Sama Saudara Ada Yang Mau Ngasih 500 Ada Sejuta Oke Ada Juga Yang Bila Wah Saya Bisa 50 Ribu Tidak Ada Masalah Sesuai Dengan Kemampuan Dan Kerelaan Ketulusan Hati Kita Tapi Bayangkan Kalau Kita Gabung Semua 50 Ribu Kali 200 Orang Kali Seribu Orang Kan Bisa Membangun Ini Oke Saya berdoa Tuhan Memberi Tidak 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 Menjadi Miskin Anda Tidak Memberipun Tidak Menjadi Kaya Tuhan Isus Memberkati Ambilkan Skop Loh Ambilkan Skop Itu Kena Skop Pasir Ke 6 Iya Pasir Ke 6 Pasir 6 6 Iya Oke Terima kasih Sama siang Memberkati 2 Pasir Ke 9 Iya Pasir Ke 9 Pasir Ke 9 Nah Soalnya Hari ini 3 Masuk Salam Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dikasih Isus Dan yang saya kasih Kalau Anda Mengikuti Terus Perjalanan Pelayanan Kami Di Kalbar Dan Khususnya Pembangunan Rumah Misi Waktu Empat Hari Yang Lalu Itu Masih 2 Truk Masuk Terus Sekarang Sudah 9 Truk Jadi Empat Hari Yang Lalu Ini Betul-betul Genangan Air Semua Ini Di depan Rumah Sama Di samping Ini Nanti Digunakan Untuk Rumah Misi Untuk Rumah Misi Jadi Siapapun Namba Tuhan Yang Mau Hidup Dalam Misi Injil Kerajaan Allah Yang Mau Diutus Nanti Kita Kasih Rumah Di sini Tempatnya Di sini Kita Progresifnya Seperti Apa Jadi Anda Yang Sudah Memberkati Anda Nggak Kecewa Progresifnya Seperti Apa Dan Saya Berterima Kasih Yang Sudah Memberkati Untuk Pembangun Rumah Misi Ini Kalau Di BCA Nanti Kasih Tahu Untuk Rumah Misi Oke Kita Lihat Progresifnya Sudah Sudah Selesai Ini Tukangnya Lagi Kerja Sudah Sudah Selesai Ini Sudah Masuk 9 Truk Tapi Saya Tidak Tahu Kurang Berapa Truk Lagi Nah Kita Kalau Masuk Dari Belakang Begini Dari Samping Tadi Ininya Air Semua Ini Sudara Ada Kira-kira Mungkin Bisa Setengah Meter Kali Air Ya Sekarang Sudah Ini Sudah Tertutup Tapi Masih Ada Ini Sebagian Yang Air Sebelah Masih Ada Air Sedikit Ya Coba Kita Lihatnya Dari Sini Biar Gampang Dilihat Ya Kita Lihatnya Dari Sini Akhirnya Kamar Kamarnya Ini Kemarin Yang Sudah Ikut Terus Pasti Lihat Ini Kamar Mandinya Di Kamarnya Ini Ini Dia Yang Ikutin Terus Pasti Tahu Progresifnya Yang Ikutin Nah Ini Kemarin Air Di Luar Ini Penuh Airnya Jadi Yang Sekarang Yang Kita Lihat Ini Yang Masih Tergenang Air Ini 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 Tukang Masih Kerja Terus Sampai Di Semen Nanti Semen Nanti Kita Nggak Tahu Kita Bisa Bangun Atau Nggak Ini Masih Dikerjakan Terus Jadi Besok Masih Masuk Lagi Pasir Saya Nggak Tahu Berapa Truck Lagi Kita Lihat Aja Oke Tuhan Berkati Anda Boleh Dukung Layanan Ini Di Nomor Rekening Yang Ada Di Layar Dan Yang Di Bawah Saya Percaya Jika Anda Memberkati Anda Pun Tidak Menjadi Miskin Jika Anda Tidak Memberi Pun Tidak Tidak Kaya Terus Apa Bedanya Memberi Dengan Tidak Memberi Karena Yang Memberi Pun Tidak Jadi Miskin Yang Tidak Memberi Pun Tidak Pasti Menjadi Kaya Saya Mau Mengatakan Dengan Kata Lain Memberi Itu Lebih Lain Karena Tuhan Yesus Tidak Pernah Berhutan Kepada Siapa Kami Disini Sudah Jalan Lima Hari Pelayanan Kepeda Laman Tapi Baru Pulang Dari Daerah Bengkayang Sekarang Tiba Di Rumah Misi Ini Juga Rumah Misi Tapi Kita Sedang Membangun Rumah Misi Yang Satu Lagi Ini Yang Sudah Bisa Kita Pakai Dalam Sementara Khususnya Bagi Rekat Rekat Yang Memang Bukul Biar Yang Tidak Ada Tempat Tinggal Karena Ingin Menjalankan Misi Anda Bisa Istirahat Enak Disini Sebelum Anda Kembali Ke Tempat Layanan Asal Saya Mau Berdoa Tuhan Isus Jama Yaya Waloni Jama Mulutnya Supaya Berubah Jama Supaya Berubah Dan Begitu Juga Semua Yang Sudah Subcribe Tuhan Berkati Supaya Mereka Menjadi Saluran Berkat Bagi Pelayanan Penginjilan Metanoia Metanoia Dimana Kami Terus Sekarang Menginjili Kedesa Kedusun Dusun Bahkan Sampai Kedairah Daerah Yang Betul Betul Disana Tidak Ada Orang Kristen Kami Terus Bergerak Dalam Misi Kerajaan Allah Mereka Mereka Yang Sudah Memberkati Untuk Misi Kerajaan Allah Tuhan Berkati Berlipat Kaliganda Mereka Yang Belum Memberi Tuhan Berkati Juga Mereka Bisa Memberi Karena Yang Memberi Pasti Tuhan Yesus Perhitungkan Tuhan Tidak Pernah Berhutang Kepada Siap Terima Kasih Bapak Dalam Satu Nama Yesus Yang Kudus Kami Beruang Syukur Halu Amen